There's not much to do when all I can is think Foto klasik di atas meja, bawa memori bernostalgia Walau letih badan bekerja dalam hati rasa bahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa-jumpa dan jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin Ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana Aku upload video dalam satu hari itu dua kali ya Setiap jam 9 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Barat Jadi untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng Agar kalau ada video terbaru dari aku, kalian akan menjadi orang pertama yang mendapatkan notifikasinya Aku awali kegiatan aku hari ini dengan menyuci pakaian Ini adalah kegiatan aku di pagi hari, gak yang terlalu pagi banget Karena cuaca juga udah mulai panas ya Cuman seperti yang sering aku bilang Kalau misalnya kerjaan nyuci ini kan memang kerjaan wajib aku setiap hari ya Tapi aku tuh gak pernah yang selalu mematokan kalau nyuci itu harus subuh-subuh, harus pagi-pagi banget Enggak, pokoknya aku jalani aja se-enjoy-nya aku Apalagi dengan keadaan aku yang punya anak kembar yang terkadang moodnya anak-anak itu gak bisa ditebak Terkadang mereka itu tuh pengen bermanja-manja dengan kita Jadi main dulu, nunggu mereka anteng dulu baru aku nyuci gitu ya Karena kalau misalnya pas mereka gak anteng, aku itu paksain buat nyuci Nanti bakalan keganggu gitu ya, baru setengah jalan aku nyuci Mereka udah nangis, terpaksa cucian aku tinggal Jadi aku tuh gak mau Makanya yaudah mending aku ajakin mereka dulu main pagi-pagi Sampai mereka itu bener-bener anteng buat aku tinggal Misalnya mereka kayak bisa nonton TV Atau misalnya sambil makan jajan atau makan roti gitu di pagi hari Baru deh aku itu tinggal mereka buat nyuci dan sekali-kali aku pantau Nah Alhamdulillah ini aku udah beres untuk nyuci Lanjut disini tuh aku mau bilas untuk pakaian aku Sebenernya kerjaan nyuci dan ngebilas pakaian ini Kalau udah rekod ini tuh bener-bener riweh Karena ya gitu, sebentar-sebentar hijab itu tuh turun Dan itu rada-rada bikin kesel Kalau misalnya pas di pagi hari kayak gini mood itu tuh lagi rusak Ditambah lagi dengan nyuci kayak gini Terus hijab itu ke depan-ke depan Dan bahasa itu biasanya suka kesel sendiri Ada yang samaan gak sih? Kadang aku gitu ya temen-temen Kalau misalnya mau nyuci yang sekalian sambil direkod Itu mood aku tuh harus bener-bener bagus Karena kalau mood aku itu udah rusak Nanti pas aku nyuci hijab aku itu jatuh ke depan Itu tuh aku kesel gitu Aku tuh kayak ngomel-ngomel sendiri gitu ya Jadi aku tuh harus bener-bener memastikan moodku itu bagus dulu Untuk cucianku hari ini tuh lumayan menguras tenaga Karena ini tuh beberapa ada yang bahannya itu jeans Dan kalian tuh pasti tau dong ya temen-temen Kalau misalnya nyuci yang bahan jeans Masya Allah itu bener-bener menguras tenaga banget Mana berat Mana tangan itu sakit gitu ya Jadi kayak harus bener-bener sabar banget gitu Makanya semenjak aku itu nikah sama pak suami gitu ya temen-temen Apalagi semenjak punya anak Pak suami itu jarang banget yang namanya pakai celana jeans Lebih seringnya itu pakai celana training Atau celana goyang gitu ya Apalagi kan pak suami itu kan setiap hari kerja Jadi kan dia kerja itu kan gak wajib pakai seragam yang gimana-gimana Dari rumah juga pakai baju biasa Nanti sambil di tempat kerja pak suami itu ada baju khususnya Jadi baju yang dipakai dari rumah ke tempat kerja itu ya Baju yang bersih nanti pulangnya pasti bersih Karena kan gak dipakai ngapa-ngapain disana gitu ya Makanya aku tuh selalu suruh pak suami itu buat pakai celana training aja Dan jaket karena kan perginya pagi Tapi alhamdulillah sih ya temen-temen Untuk tempat kerjanya pak suami dari rumah itu dekat banget Palingan juga 5 menit itu sampai Bahkan terkadang itu kalau misalnya aku lagi kepepet Butuh motor di rumah misalnya mau kemana gitu ya Nah itu tuh terkadang aku tetap pergi ngantar pak suami kerja gitu ya Anak-anak aku tinggal aja pas lagi tidur Karena memang bener-bener dekat banget Karena kalau misalnya gak aku antar gimana gitu ya nanti motornya Apalagi kadang kalau misalnya pak suami masuk pagi Itu gak ada temen yang buat tebengan gitu Nah ini aku udah kelar ngebilas pakaian Dan itu tuh aku ternyata gak ngeh gitu ya Kalau aku tuh lagi mijat-mijatin tangan Karena beneran itu bener-bener pegel banget ya Sakit gitu temen-temen Cuman gak apa-apalah ya Alhamdulillah aja badanku ini besar Dan juga tenagaku ini besar Jadi kalau capek-capek kayak gitu ya Masih bisa lah buat ditahan Oke udah kelar aku itu nyuci Udah aku keringkan juga Tapi pakaian itu kan mengeringkan itu lumayan waktunya gitu ya Jadi biar gak nganggur-nganggur amat Sambil nungguin pakaian itu selesai dikeringkan Di sini aku mau ngeberesin dulu nih Tadi malam aku tuh sama pak suami Pergi jalan-jalan gitu Buat beli kopi ya temen-temen Jadi ini aku mau beresin kopinya Terus tadi juga ada beli mie Karena aku tuh mau jaga-jaga aja Siapa tau nanti ada waktunya Pas aku itu lagi kayak Gak bersemangat buat masak gitu ya Buat masak sambel gitu Jadi yaudah nanti masak mie aja gitu Tadi aku beli mie pipih gitu Aku beli satu bungkus 4.000 apa berapa Apa 5.000 lupa Terus aku juga beli kopi gitu ya Satu renteng Karena memang kalau di rumah Itu tuh aku gak bisa banget yang namanya kopi Ya walaupun akhir-akhir ini Aku sebenarnya lagi rada-rada mengurangin Yang namanya minum kopi Jadi terkadang itu aku selang-seling ya Misalnya hari ini aku minum teh Besok aku minum kopi gitu Ya walaupun sebenarnya aku gak doyan sama teh sih temen-temen Cuman gak apa-apalah gitu ya Karena katanya Kalau misalnya minum kopi juga terlalu banyak Itu gak boleh Cuman karena kalau aku sendiri Karena udah terbiasa kali ya Kalau gak minum kopi itu kayak Kayak kurang seger aja gitu Rasanya badan perasaan aku gitu ya Tapi padahal sebenarnya emang enggak Ada beberapa hari kemarin itu tuh Pas pak suami tuh Nginap di tempat kerja Itu tuh aku bener-bener kehabisan kopi Gak punya kopi di rumah Tapi aku tuh masih hidup Masih hidup dan masih semangat gitu ya temen-temen Jadi sebenarnya itu tuh kayak cuman Perasaan aku aja gitu ya Kalau gak minum kopi gak semangat gitu ya Karena memang stok kopi itu ada Tapi kalau memang stok itu gak ada Ya mau gak mau aku gak minum kopi gitu Jadi itu masih bisa lah gitu ya Cuman aku tuh gak bisa juga Kadang itu tuh gak ngopi Karena beneran deh Di saat lagi ngedit Santai-santai di depan rumah Itu ngopi memang paling best banget Oke kita lanjut dulu ke videonya Tadi udah beres kan Aku itu ngeberesin bahan-bahan Yang aku beli tadi malam Maksudnya barang-barang yang aku beli tadi malam Kopi dan mie Lanjut disini tuh aku mau Ngeberesin Cucian aku ini ngejemurinnya maksudnya ya Dan ini tuh cuaca udah lumayan terik banget Kalian bisa lihat sendirilah Bagaimana cuaca ini terik Cuman aku gak bisa memastikan Cuaca ini bakalan terik sampai sore Karena memang di kondisi Seperti yang sekarang ini Cuaca itu sering banget PHP Cucian aku hari ini juga lumayan banyak Karena itu kan aku juga ngejuci hordeng Yang di video sebelumnya itu Jadi ini tuh rada-rada Lumayan capek dan pegel Makanya tadi pas aku lagi ngejuci Aku itu gak nyadar gitu ya Ternyata pas aku mijatin tangan itu tuh Masuk ke kamera aku itu nge-nya Pas aku lagi dubbing Jadi yaudahlah Daripada di cut-cut lagi Mendingan biarin aja gitu ya Alhamdulillah ngeberesin jemuran Udah beres Udah kelar gitu ya Lanjut disini mau nyusunin pakaian Karena tadi itu tuh aku juga Ngelipat pakaian gitu ya Cuman gak aku record Karena kalau misalnya di record Takutnya kalian bosen Karena keseringan banget Ngeliatin aku ngelipat pakaian gitu kan Di video sebelumnya juga ada Hada ngelipat pakaian gitu Jadi yaudah kali ini tuh Aku masukin video Aku nyusun-nyusun pakaian Ini tuh adalah pakaian Yang aku lipat pagi ini Dan juga yang aku lipat kemarin ya Temen-temen Jadi ini baru aku beresin Karena memang mood nih Itu baru datangnya itu sekarang Buat ngeberesin Ini tuh lemari juga Lipatannya udah pada gak sinkron Udah banyak yang gak beraturan gitu ya Temen-temen Udah pencong sana Pencong sini Tapi yaudahlah Biarin dulu lah Aku tuh masih belum ada banget moodnya Buat ngeberesin lemari ini Karena kalau udah ngeberesin lemari ini Wajib banget Harus anak-anak itu tidur Dan gak ngegangguin ya Kalau misalnya digangguin Gak bakalan deh Itu bisa kelar Oh ya itu tuh kalian jangan salvok sama si kakak ya Karena dia itu kan masih habis demam Itu tuh masih belum yang terlalu fit banget badannya Jadi masih agak kelihatan lemes-lemes gitu Oke lanjut lagi Disini tuh aku mau ngeberesin kamar Karena memang kalau di pagi hari Ini tuh kerjaan juga yang paling wajib juga sih ya Karena kalau misalnya di pagi hari Gak diberesin kamar ini tuh Kayak kalau misalnya memandang ke kamar ini tuh Bawaannya itu tuh gak enak banget ya temen-temen Karena ngeliatin Kayak spray itu tuh gak beraturan Kayak gitu ya Jadi ya wajib banget yang namanya di pagi hari tuh Ngeberesin kasur dan juga spray-spray Ya walaupun ngeberesannya itu tuh Gak yang terlalu rapi-rapi gimana-gimana Tapi setidaknya Ya terlihat rapi aja lah gitu ya Aku tuh suka banget sama motif spray aku ini ya Temen-temen yang warna hijau ini Masya Allah nanti kalau aku ada rezeki Aku tuh pengen beli spray yang motifnya itu Yang kayak gini ya Hijau berpadu dengan warna pink Masya Allah itu kelihatan seger banget gitu ya Ada yang setuju gak temen-temen Spray aku yang ini tuh warnanya itu cantik banget Ini tuh dengan harga Rp60.000an Ini tuh bener-bener halus ya Cuman memang kalau kualitasnya Yang gak sebanding lah dengan yang paling mahal-mahal gitu Tapi kalau untuk orang seperti aku Menurut aku ini udah bagus ya temen-temen Aku tuh belinya di tiktok gitu kemarin Aku gak beli di sopi Jadi aku gak punya linknya Banyak banget dari temen-temen itu yang minta linknya gitu ya Nanti deh ya temen-temen Kapan-kapan kalau misalnya aku itu nemu di sopi Aku bakalan kasih tau ya Ke temen-temen semuanya untuk linknya Oh iya ada juga yang bertanya sama aku Di beberapa waktu yang lalu Katanya itu Bunda Twin aku itu mau pesan Scarlet Gimana dong bun Ketanya gimana caranya gitu ya Nah temen-temen Kalau misalnya temen-temen itu kayak mau pesan Scarlet Atau mau pesan barang-barang yang ada di rumah aku Itu linknya udah aku sematkan di description box Jadi temen-temen itu buka description box aku Atau yang panah di bawah judul Itu nanti temen-temen cek itu kan ada tuh tulisannya yang warna-warna biru Itu adalah link sopi ya Nanti temen-temen klik aja Kalau misalnya temen-temen itu udah punya aplikasi sopi Nanti akan otomatis dialihkan ke aplikasi sopi gitu Jadi lalu maksudnya temen-temen itu langsung aja gitu ya Check out gitu Mudah dan gampang banget ya temen-temen buat check outnya di sopi Jadi kalau misalnya aku yang pesenin itu dimana gitu ya Bukannya apa-apa Takutnya nanti malah ada hal-hal yang gak enak gitu kan Jadi mendingan temen-temen itu pesan dan belanja sendiri aja Oke lanjut ya temen-temen ke videonya lagi Udah kelar ngeberesin kamar Aku juga ngeberesin area ruang depan TV Karena memang ini tuh sampah-sampah udah berserakan dimana-mana Itu tuh ada bekas kardus-kardus susu yang dirobekin sama anak-anak Ada juga kresek-kresek gitu ya Pokoknya segala macem sampah Nah aku mau beresin dulu ini tuh Karena kalau ini tuh disapu kan rada susah Jadi aku pungutin aja sampah-sampahnya ini Lalu aku buang ketong sampah Dan aku juga mau bersihin teras Karena kalau misalnya pagi hari Ini tuh teras wajib banget disapu ya temen-temen Karena ya nanti kan mau dipakai sama anak-anak buat main gitu Oh iya aku mengucapkan terima kasih banyak Untuk kalian semua yang udah ngikutin kegiatan aku Semoga setiap video yang aku share Ada manfaat yang bisa kalian ambil walaupun cuma sedikit Untuk kalian yang baru bergabung Atau yang baru menemukan channel aku ini Aku ucapkan selamat datang Perkenalkan Aku Dina Ibu rumah tangga dengan anak kembar Jika berkenan boleh banget untuk kalian bantu aku Mengembangkan channel aku dengan cara klik tombol subscribe Nyalakan lonceng notifikasinya Dan jangan lupa juga untuk di share ke seluruh sosial media yang kalian punya Dan jangan lupa juga untuk meninggalkan kritik dan saran Yang membangun di kolom komentar Untuk kalian yang udah selalu mendukung Dan udah selalu mensupport aku Dan selalu nonton video aku dengan no skip iklan Aku juga mengucapkan terima kasih ya Karena dengan kalian no skip iklan Itu juga sudah membantu untuk aku mendapatkan penghasilan dari youtube Pokoknya aku tuh bener-bener seneng banget Kalau misalnya udah mendapat komentar-komentar yang baik-baik Yang positif-positif Ada juga kadang komentar yang gak baik Cuman gak apa-apa Aku anggap aja itu sebagai pembelajaran Dan juga sebagai Apa ya Kayak Untuk perbaikan lah gitu ya teman-teman Di video aku Kalau misalnya teman-teman itu ada kritik-kritik Dan saran-saran Bagusnya video aku ini tuh bagaimana Teman-teman itu boleh banget ya teman-teman Sampaikan di kolom komentar Tapi tetap ya Dengan bahasa yang baik Karena Aku juga ada memperhatikan gitu ya Di kolom komentar aku Dia itu kayak selalu nonton video aku itu Mungkin sampai habis Tapi komentarnya itu tuh terkesan selalu julid ya teman-teman Cuman gak apa-apa sih Kalau aku ya Karena kan kalau yang namanya Di dunia sosial media kayak gini Pasti berbagai macam orang yang kita temui Aku selagi komentarnya itu tuh Gak yang mencaci Gak yang memaki Gak yang menghina Insya Allah bakalan aku terima ya Tapi kalau misalnya Komentarnya itu udah yang mencaci Menghina Biasanya itu aku langsung hapus Aku juga gak mau Gara-gara komentar-komentar seperti itu Nanti moodku itu rusak gitu ya teman-teman Oke beres di kerjaan aku Di depan Depan rumah tadi nyapu Aku juga beresin dapur Dan disini aku juga mau Nyisirin rambut anak-anak Karena memang anak-anak ini udah aku mandiin ya Ya kalau udah jam segini mah Anak-anak itu waktunya mandi Dan biasanya udah persiapan Mau tidur siang Ini yang pertama aku sisirin Dan aku bedakin Ini adalah kakak ya teman-teman Kakak Nana Oh iya yang nanya Namanya si twin itu siapa Kalau kakak itu namanya Davina Panggilannya itu kakak Nana Dan kalau yang ini adalah adek ya teman-teman Namanya itu Davira Panggilannya itu adek Rara Nah anak-anakku ini tuh Umurnya itu udah 2 tahun lebih ya teman-teman Mereka tuh 2 tahunnya itu Di bulan 7 kemarin Sekarang udah bulan 10 Berarti sekitar 2 tahun 3 bulanan gitu Nah ini adek juga udah kelar aku sisirin Dia itu minta bedak Jadi aku kasih bedak sedikit di tangannya Daripada nanti dia itu ngamuk Pengen minta bedak ini Satu botol gini ya teman-teman Biasanya itu suka ditumpahin Jadi udah aku kasih aja sedikit Nah ini anak-anak udah seger Buat persiapan tidur siang Nah memang karena di tempat aku ini tuh Cuacanya itu bener-bener ekstrim Dan panasnya itu bener-bener panas Paul disini aku itu Anak-anak kalau siang jarang Yang aku pakaikan baju langsung gitu ya Jadi pas mau tidur yaudah Pakai singlet aja Biar kayak tidurnya itu nanti Bener-bener nyenyak gitu ya teman-teman Nggak gerah Dan disini aku siapin anak-anak Buat tidur siang Aku siapin alasnya Terus juga aku kasih selimutnya Aku kasih empengnya Dan aku tuh bikinin mereka itu susu Terima kasih banyak untuk kalian yang udah ngikutin kegiatan aku ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye